Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Asli udah lama banget gak nge-vlog sendiri karena kayak gak pernah tau gitu kalau nge-vlog sendiri mau ngapain sampai akhirnya editorku, si gadis, lagi googling gue juga gak tau kenapa mendadak dia googling-googling aku, dan dia cuman ngubungin aku, ngeledek bahwa kak ia, jilbab kak ia dulu inspirasinya dari mana oke, yang namanya jilbab itu kan pasti semua butuh gak cuman jilbab fashion, itu kan semua metamorfosis ya, jadi perjalanan orang untuk mencapai mana sih tipe pakaian fashion yang paling sesuai sama kita, jadi ketika aku berjilbab juga aku dalam proses pencarian sampai mana sih yang paling cocok dan aku paling nyaman dengan bentuk-bentuk jilbabku dan hari ini aku ditantang gadis untuk meniru semua gaya jilbabku pada masa lampau, masa-masa hilaf gak hilaf juga, kasihan yang masih ngikutin sampe sekarang gak ada yang salah, cuman ternyata aku akhirnya cocoknya seperti apa dan apa aja yang udah aku lewati di masa perjalanan aku berjilbab aku berjilbab 2000 berapa sih, satu ya apa 2005, 2001 wah, aku berjilbab sudah 18 tahun wah, aku udah 32 tahun wah, ternyata udah tua juga oke, baiklah oke, gaya jilbab pertama gadis berikan, mana? oke, gaya... ya Allah oke, oke aku juga udah gak ada ide gimana pake jilbabnya mari kita coba ya ini inspirasinya dari dari bunga mawar mungkin wah wah, ini salah depannya dulu aku bikin begini kenapa dibikin begini? nih, jadi depannya aku bikin ini dis, maaf, kita smack aku yang abu-abu ada lautan jarum yang kipling tuh disitu nah, jadi sama aku dulu di... nyepot entah kenapa dibuat gini tapi kalau ngerasa ada yang... ini aku doang atau semua orang sih kalau nyepot jarum terus lupa naro jarumnya dimana? ini jarum satu biji ya, ada tempat jarum ya Allah, ntar kalau kena anak gue gimana? ah, ini dia oke aku mau mempelajari dulu ya jilbab pake apa ini? mbak, inspirasinya dari mana mbak? aku juga gak enak tuh rasanya dulu keren banget loh oke aku tarik kesini aku tarik kesini aku masih inget oh my god guys ternyata pake jilbab itu makin simple makin cantik loh gak usah ribet-ribet karena karena akan ada masa kamu ngerasa gue ngapain sih dulu aku gak ngerasa gitu sama ya, Dis? sama? wow 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 oke yuk foto, mau foto ini aku ini aku entah inspirasinya dari mana cuman pada masanya dia keren tapi yang tapi yang buat ngerasa ini pun masih keren silahkan tiru aja tutorialnya tadi oke oke seperti ini next 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 oke pasmina yang tadi pasmina selanjutnya ini ceritanya mau ikutin dulu ala ala dubai ala ala dubai coba lihat ini jadi kalo ala ala dubai di atasnya tuh dia maunya banyak gitu ditumpuk nah nih terus jilbab yang tadinya aku pake pasmina tuh agak-agak tebel nih jadi kayak makin banyak numuk disini tuh makin keren apa yang salah ya itu kayaknya bahannya yang salah ya gapapa kok kok kayak ibu-ibu banget aku di foto itu ya oke sebenernya ini kalo pakenya bener gak jelek loh guys aku kalo lagi ke Arab, lagi umroh seneng pake model gini cuman mungkin harus memilih bentuk pasmina yang tepat sehingga ini gak berantakan tuh next ini lipan wah gua gak ada ide gimana itu ngebuatnya saskia dulu kreatif sekali gimana mbak bikinnya dulu mbak hmmm mari kita coba ini kayaknya dia tarik ke belakang dia tarik ke belakang cowoh terus kayaknya ada yang dililit-lilin luar biasa oke oke kayaknya sih gini ya tapi juga mencoba kayaknya siapa yang dulu pernah begini juga semoga gak karena terinspirasi aku kalo terinspirasi aku mohon maaf sedalam-dalamnya dari aku di 2019 2017 ya ABG namanya kan masih mencari nah begini ya gemuk gemuk aku dulu lebih gemuk emang berapa-berapa kak kira-kira berarti dulu padahal cuman 5-6 tapi gak tau kenapa kok gemuk gini kan bener sama gak sama gak ya kayaknya beda sih kak udah gak ada ide dulu sama gue di belitik mungkin ya inspirasi dari mana kak dulu kak inspirasinya entahlah aku juga bingung aku juga mau nanya kayaknya rambut Elsa kayaknya rambut Elsa mungkin dari Elsa dulu Elsa belum aja oke iya kenapa aku udah gemuk banget ya dan sekarang pipiku jauh lebih tirus padahal sekarang anakku udah 4 mungkin aku lolah mulus anak next ini udah tau mau ke acara meletot meletot kenapa semuanya meletot gak disetrika ih gak cantik sama sekali belum pernah setrika nih mungkin lu belum ada setrikaan ya dulu aku tuh selalu punya konsep bahwa aku dulu punya konsep bahwa gak usah disetrika juga gak apa-apa lah namanya juga artis gitu karena gak jilbab bahan kau ini nah ini mau ngasih tau dulu aku pake gak disetrika ini masih bagus ya ini masih bisa bentuk ini ini aku belum gari kayak bu guru iya udah kayak bu guru bu gurunya males nyetrika masih bagus ini abis kena naik ojek gitu abis kena naik ojek abis kena naik ojek ini bukan konsep sebenernya nah terus alisnya ilang sedikit dan alisnya tebel ini alisnya tebel ini alis trapezium udah terus ini ya dililit ya Allah padahal itu udah make up jarang-jarang make up jilbabnya tutup gak beras begini miring gini asli sama kan tersesnya gak bisa dong selebor ya Allah kan banyak orang yang niruin masa niruin selebor wah ini jilbab pertama kali aku pake di jaman aku ABG banyak banget yang niruin cuman praktis sih lu nyontohinnya jangan kasih yang begini tega banget ya polos aja jilbab lomaku ini jilbab favorit aku di jaman aku 17 tahun karena terasa simple dan mudah dan rasanya dulu keren banget nah jadi dulu awalnya jilbab bergo gini mending begini guys please ya segala sesuatu yang simple apa aneh itu lebih bagus kalo begini ya udah gini aja sebenernya tapi aku masa lalu kan ngerasa aku harus berinovasi supaya kreatif jadi aku mencoba membuatnya beda aku masukin semuanya ke dalam bajuku terus dimajuin ke depan untuk menutupi pipi yang ceritanya tembem dimajuin ke depan terus masih kurang aku ngerasa ini lebih keren kalo ditarik buat ngasih tau walaupun tembem leherku gak gede gitu aku langsing sebenernya gitu ini belakangnya aku penitiin aku tarik kesini aku penitiin nah aku dulu ngerasa kayak gini tuh super cool lah cool lah aku fashionable banget dulu gini gak jelek juga sih ya ini jaman aku shooting para mencari Tuhan sama kiamat sudah dekat ini jilbab males ini jilbab males karena maunya simbel jangan taget sekali ini oke ada lagi baik yang mana aku pakai jilbab sama lagi woooow aku bahkan udah gak tau gimana ini jilbab Elsa sebenernya kita coba ya itu bergo iya itu aslinya bergo iya itu aslinya bergo coba liat gak ada ini harus pakai jilbab Elsa itu keren kok karena itu produksi mekanisme gak bisa gak ada pokoknya jilbabnya gak ada ini gak ada guys jilbabnya aku udah gone kalo itu sih tetep keren buat aku selanjutnya tuh jilbab gini aja iya woooow mbak keren banget tuh lu rasanya juga ya masih inget kak masih inget dong cuman kamu begini terus ininya kamu tarik ke belakang terus jarumin di belakang kan gak dijarumin ini tau nih gue masih hype aja gue juga tau hype aja tau ya masanya siapa sih yang hype-in semoga bukan gue ya nah begini tiba-tiba udah ramai ya gak sih gak salah juga kalo milih bahan yang tepat ada lagi mana kesalahanku lagi gua ambil ini mah ini Sarah ini pertama kali aku pakai jilbab terus aku shooting hmm aku pakai ini jilbab nih sebenernya gak salah kalo itu dalemannya tuh pakai ini itu dalemannya kayak topi ya tau gak sih dalemannya kayak topi dalemannya kayak topi biar bulet nah aku cobain lagi ini dulu masih dipakein aku jilbab belum bisa pake sendiri kayaknya mending dipakein sih karena semenjak bisa pake sendiri gak kaluan ini gak jelek ya banyak orang juga yang pakai jilbab masih begini cuman aku ternyata gak pantas aja dan dulu tiap pakai jilbab model gini ini rasanya pengen muntah karena karena apa lehernya diteken tuh sebisa mungkin dipencengin 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 padahal lama gak usai gini gini banget biasa aja jadi itu jilbab sarah namanya ini jilbab mawar aku suka ngeliat sekarang orang masih pake kalau boleh kasih masukan gak usah lah cari gak usah hebung-hebung gini gitu please jangan cari referensi gaya jilbab di google gaya aku terus ditiru suka banyak yang salah ditarik dulu ke belakang ceritanya dulu terus ditarik ke depan loh lo untung panjir dari release one dulu milih aku tetep jadi artis ya walaupun gaya jilbabnya ngekaruan ya nah ini ke depan iya nah begini nah tarik dulu ke belakang lalu tarik ke depan terus begini begini nah mana mawarnya kasih liat nah ini kita bentuk mawar abis ini cari lo banan shhh go see the one nah ini ya cukup di asal aja kalau ku rasa tapi dulu dipakein atau pakein diri tak? dipakein tapi atas hasil diskusi dengan aku juga pastinya untung pas aku nikah aku dipakein jilbab sesimpel apaan tau gak kebayang kalau aku masih begini ini gini lah guys jilbabnya iya 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 aku kadang suka gak pengen ngegoogle aku di tahun-tahun awal aku berjilbab agak sedih gitu jadi guys buat kamu yang baru pake jilbab daripada kamu ada penyesalan-penyesalan kayak aku aku kasih tau aja ntar cara pake tutorial jilbab yang yang simple yang kamu gak akan menyesalinya di hari tua kamu ntar kasih tau ya ini jarum yang banyak banget dulu tuh kalo pake jarum minimal 10 tau gak? oke waduh ngerti gak sih kak? gini gini ini jilbabnya begini misalnya ini gambar gue gue juga gak tau kenapa tiba-tiba dulu pengen ngikat kepala coba liat dis kenapa saskia bikin jilbab begini kenapa gak ada yang ngasih tau ya dulu ya? ssh keluarga ku pada dimana? ssh lu udah begini why? why gak ada yang ngasih tau aku? katasha kamu kemana? taunya dia lebih heboh lagi tolong ting 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 foto katasha jilbabnya padahal kemana sahabat-sahabatku? teman-temanku? fashion stylistku? gak pernah punya sih makanya begini gitu kayak ini ya kayak foto-foto pahlawan kayak sultan siapa gitu nyekek pokoknya jaman dulu aku selalu tidak nyaman karena leherku kecekek dan entah kenapa lehernya harus ini Perlili dulu ngikutin lo karena menurut dia ini keren nah ini oh ini pake turban jadi enggak begini doang itu segitiga banyak banget ya kayak jimpa gue dulu ya udah tinggal dicari-cari aja ntar gimana modelnya atasnya iya begitulah eh copotin apa nih? ini turban jadi kalo bikin turban dari segi 4 aja ini dong gak oh iya ini jangan lupa ya gua tuh pake ini ya enggak dong enggak reme eh gua gak pake motif gitu ya ini dia terus ceritanya dulu kalo pake turban biar dadanya gak seksi aku tetap memikirkan itu nah ini tuh yang lemes banget bahan bali gitu loh ee bahan bali jadi tetep nyeplot enggak 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 udah dong Saskia enggak ada lagi dong içerai ada lagi ada lagi bergo biasa oh itu bergo biasa itu agak cantik sih, aku di situ cek lagi udah mulai tiri sih tapah ilmi nya Udah, nah sekarang ini tutorial yang kamu beneran ikutin Jangan kemana-mana Ini ineng nih, ikutin ya Ini biar gak nyesel, kalau ditanya sekarang Aku kalau pakai jilbab senangnya gimana sih? Udah jilbab paling simple Ya dari dulu semua orang pake Dulu aku lagi senang yang begini ya Dulu aku senang yang gini, yang depannya mancung Cuman kalau sekarang aku lagi senang yang mundur banget Jadi mukanya lebih kayak telur keliatannya Dan semoga aku tidak menyesalinya di akhir waktu nanti Nah pokoknya ini jilbab yang lagi aku suka sekarang Dan aku rasa paling aman, paling long lasting Dan tidak akan aku sesali di hari tua nanti Jadi buat kamu yang pake jilbab, jadi gini loh Esensi jilbab itu kan sebenernya supaya tidak terlalu menarik perhatian Jadi jilbab itu menindungi wanita Dari pandangan ketika kita lewat, orang tuh gak langsung mengok Laki-laki gak langsung mengok Karena ketika ngeliat rambut kan Kadang-kadang kan mencuri perhatian banget Jadi ketika kita pake jilbab, sebisa mungkin pake jilbab sesederhana mungkin Supaya jilbab itu benar sesuai dengan niat awal Kenapa kita disuruh pake jilbab Supaya untuk tidak menarik perhatian Yang simple-simple aja Warnanya gak usah terlalu terang Gak usah terlalu banyak aksesoris Semakin simple, semakin sederhana Semakin mendekati esensi hina bagi harus pake jilbab Jadi aku mohon maaf buat semua orang yang dulu pernah ikutin jilbab ajaib-ajaib aku Semoga sekarang kita bisa sama-sama lebih memaknai arti jilbab Ibu terima kasih badam Teksting beruf sub indo by broth3rmax